Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini akan saya sampaikan terkait pernyataan daripada jeneral junior Tumilaar ya setelah dicopot jabatannya beliau langsung buka suara ya ini saya bacakan dulu ya Hai disadur dari media demokrasi Hai Brigadir jeneral junior Tumilaar akhirnya buka suara usai dicopot dari kodam Merdeka kalau sini dipecat ya tapi bukan dipecat itu dicopot ya Hai demokrasi.id Hai Brigadir jeneral TNI junior Tumilaar buka suara setelah dicopot dari Inspektur Kodam atau irdam 13 Merdeka beliau mengumpamakan diri sebagai korban perang ya laksanakan saja itu satu risiko tentara memang harus terjadi dan tidak apa-apa namanya tentara kita melaksanakan satu pertempuran pasti ada korban tidak mungkin sama sekali tidak ada korban dalam peperangan atau pertempuran itu diperhitungkan katakanlah saya menjadi suatu korban dalam pertempuran atau suatu korban dalam situasi pertempuran atau peperangan kata Brigjen TNI junior Tumilaar Sabtu 9 Oktober 2021 Brigadir jeneral TNI junior Tumilaar mengaku menyadari risiko dari perbuatannya Brigjen TNI junior Tumilaar juga menyatakan dirinya memahami pasal yang disangkakan kepadanya Kalau tindak pidana penyalahgunaan UWNan dan jabatan risikonya pasti dicopot Itu saya sudah sadari akan ada risiko Pasal itu selalu ada Sama dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan kalau disipil Kalau saya itu tindak pidana penyalahgunaan, wewenan dan jabatan Sudah pasti kena saya Ujarnya Beliau pun menjelaskan alasan surat ke Kapolri tidak disampaikan ke pimpinannya Jika disampaikan katanya pasti surat itu tidak akan sampai ke Kapolri General Listio Sikit Prabowo Di atas saya ada namanya pangdam Di dalam menulis surat itu ada pelanggaran militer Setiap bertindak harus melapor ke atasan saya Kalau menurut disiplin militer, saya harus lapor Kalau ditindak pidana disiplin militer, harus lapor Tapi kalau lapor, panglima pasti tidak setuju Maka disitulah yang saya langgar Kata Brigjen TNI Junior Tumilaar Beliau juga tak mempermasalahkan keputusan tersebut Menurutnya, prajurit harus selalu melaksanakan aturan Dan siap menerima hukuman jika melanggar Baik secara disiplin militer maupun pidana militer Saya kena Itu saya sudah pikirkan sebelumnya Ucapnya Brigjen TNI Junior Tumilaar juga Bicara soal suratnya ke Kapolri Beliau katakan surat itu ditulis berdasarkan fakta Beliau juga berharap surat itu dijawab Surat saya kan sampai sekarang belum dijawab Ya memang pro kontra Saya bukan masalahkan soal pro kontra Saya persoalkan bahwa surat itu menjadi pengingat Kalau ditanggapi syukur Tidak ditanggapi juga tidak apa-apa Ujarnya Sekarang kan saya dibebas tugaskan Kesannya kan saya tidak benar Makanya dengan adanya putusan itu Nanti itu bisa saja berarti surat saya tidak sesuai fakta Pertanyaan sekarang Beranikah surat saya itu ditanggapi oleh Kapolri saat ini Sambungnya Sebelumnya Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Atau Puspon TNI AD Mengatakan Brigjen TNI Junior Tumilaar dicopot Dari jabatan Irdam 13 Merdeka General berbintang satu itu diduga Melanggar hukum disiplin dan pidana militer Menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI Junior Tumilaar di warkas Puspon Angkatan Darat Jakarta Pada tanggal 23, 22, 23, dan 24 September 2021 Serta hasil pemeriksaan pada saksi yang terkait dengan pernyataan Brigjen TNI Junior Tumilaar Maka telah didapatkan Adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum Yang dilakukan oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar Kata Komandan Puspon Angkatan Darat Letnan Jendral TNI Canral TNI Dikutip dari situs resmi Puspon Angkatan Sabtu 9 Oktober 2021 Pasal berlapis pun dikenakan pada Brigjen Junior Tumilaar Untuk kepentingan proses hukum militer Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Andika Perkasa Moneken dan mengeluarkan surat perintah Pembebas tugasan Brigjen Tumilaar Untuk kepentingan tersebut di atas Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 8 Oktober 2021 Telah mengeluarkan surat perintah Pembebasan dari tugas dan tanggung jawab jabatan Brigjen TNI Junior Tumilaar Sebagai Inspektur Kodam 13 Merdeka Untuk kemudian ditempatkan sebagai Staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat Ujar dan Pusponat Brigjen Junior diperiksa Pusponat Lantaran mengirim surat kepada Kapolri Generalist Yosigit Prabowo Surat yang isinya meminta Babinsa tidak perlu diperiksa di Polresta Madadu itu Menjadi viral di media sosial Nah ini kawan Iya kan Sebentar Ini Mudah-mudahan ada Anunya ini Videonya Coba kulihatkan ya kawannya Sabar Jadi ini memang harus Weh kesatria ini Kalau saya lihat ini kesatria ini Panu Weh kesatria ini Sanjana Weh kesatria Sudah tahu beliau itu risikonya Wah tetap lanjut Weh ini kawan Kita dengarkan sedikit-sedikit suaranya ini Sudara Pusat Polisi Junior bersalah Brigjen Junior Pak Junior Anda dicopot Dari jabatan Irdam 13 Berdeka Apa respon Anda Pak Junior Istilah Dicopot itu Terlalu Keras ya Bukan keras Maksud saya Tapi Sekali lagi Sesuatu hal Yang dilakukan oleh saya Menyurat Kepada Kapolda Kapolri ya Ya pasti Ada resikonya Ada resikonya Resikonya Ya pasti Kalau mau ditemukan dalam Tulisan Hukum Disiplin Militer Dengan hukum Pidana Militer Ya pasti ada Semuanya itu Saya siap Laksanakan ini Jadi Pencopotan ini Sudah Anda perhitungkan Saat membuat surat terbuka Pak Junior Ya Kita kan Dididik Ada namanya Peraturan dasar Militer Peraturan Militer Ya peraturan militer Dasar Permildas Diantaranya Hukum Pinana Tentara Hukum Disiplin Tentara HDT APT Itu kami Sudah diajarkan Sejak jadi Pendidikan Pertama itu Itu merupakan Peraturan Militer Dasar Dan saya Sudah perkirakan Pasti saya melanggar Saya sadar itu Tapi demi 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 negara ini Boleh saja kan Saya melakukan Suatu hal yang Lebih besar Dan saya yakini Itu Bisa Menjadi bahan Masukan Biarlah saya Ya Kalau namanya Kita bertempur Berperang Ada perhitungan Sesuatu yang Dikorbankan Begitu juga Dalam perjuangan Kita berbangsa Dan bernegara Memangnya Siapa saya ini Ya memang Saya untuk berjuang Tentara Rakyat itu Harus Dia tahu Bahwa nanti Satu saat Adakan Berkorban Berkorban itu Biasa Biasa itu Untuk bertempur Berperang Ada Hitungan korbannya Nah Kalau korbannya Untuk saya Pribadi Ya harus Kalau untuk Lebih kepentingan Lebih besar Saya katakan Kepentingan Lebih besar Ingat Pertahanan Negara Jangan main-main Mbak Binsa Itu bagian dari Sistem pertahanan Negara Anda Menyatakan Anda berkorban Untuk yang lebih besar Anda sudah Perhitungkan Resikonya Anda tidak Menyesal Artinya Untuk apa Menyesal Untuk apa Menyesal Kalau untuk Hal yang benar Untuk hal yang Kebaikan orang lain Apalagi untuk Kebenaran Negara ini Untuk apa Kita takut Untuk apa Kita hidup ini Bermanfaatlah Bagi orang lain Apalagi untuk Negara Negara Untuk rakyat Harus itu Jangan cuma ngomong Doang Mantap Saya siap Sip Hormat General Sip Mantap Untuk jabatan kok Negara Masih menjamin Saya menggaji Saya makannya Berapa sih Dengan keluarga Saya Tapi kalau Rakyat Bisa melihat Pemerintah Pemerintah ini Menjamin Negara Menjamin Rakyatnya Negara ini Menjamin Peraturan itu Bisa berjalan Kan senang kita Mantap Mantap Itu harus dicatat Itu Bukan untuk Saya populer Tidak Saya bukan butuh Viral atau apa Bukan populer Terus saya nanti Ditawarkan jabatan Tidak Saya Saya berasarkan Ketuhanan Allah Yang bernama Yehua itu Harus itu Mengasihi Sesama manusia Seperti diri sendiri Masyarakat itu Sudah susah Jangan dibikin Susah Itu yang saya Selalu mengingatkan Kepada Para babinsa Ingat 8 wajib TNI Ingat sumpah prajore Sabta marga Termasuk diri saya Jangan ngomong doang aja Jangan kita ucapkan saja Tapi Implementasikan Terapkan Supaya Kita bermanfaat Situ ini Jangan tunggu-tunggu saya Seperti saya kan Pensiun tahun depan Tunggu pensiun Aman Tapi untuk diri sendiri Tapi untuk masyarakat Untuk rakyat Peraturan pemerintah Sudah ditentukan oleh Pemerintah Ingat Yang digeser oleh PT. Ciputra Internasional itu Adalah satu kampung Disitu sudah Adat istiadat Tata kehidupan Masyarakat Habis itu Bubar itu Masyarakat itu Itu sejak Zaman nenek moyang Kalian itu Menghapus Adat istiadat Masyarakat Cuman Keserahkan kalian Keuntungan Nanti lama-lama Kayak di Malaysia itu Warga negara sendiri Di suatu wilayah Tidak boleh masuk Di wilayah itu Makanya Doktor Mahathir Dia calonkan diri Perdana Menteri Baru dibereskan Apa kita mau Seperti itu Nah Pak Binsa itu Tugasnya Dia mencatat Jangan sampai Terjadi suatu Ancaman Di wilayah sendiri Dikuasai Oleh negara lain Jangan sampai Warga negara Sendiri Indonesia Tidak bisa memasuki Wilayah tanah air Indonesia sendiri Itu yang saya Khawatirkan Oke Pak Junior Kita sering melihat Kapolri dan Panglima TNI Berdampingan Apakah Anda Tidak khawatir Sikap Anda ini Dengan mengirim Surat terbuka ke Kapolri ini Bisa mengganggu Soliditas TNI-Polri Loh Kenapa kita khawatir Soliditasnya Itu sudah solid kok Permasalahan saya Ini bukan Permasalahan Soliditas Terhadap itu Ini permasalahan Masyarakat Ya Masalahan Dicaplok ya Dirampas oleh Oleh korporasi Nah kita pertanyakan Kenapa korporasi Melaporkan ke Polri Polri menanggapi Yaitu Dilaporkan Babinsa Nah kita sudah ada Aturannya Aturan itu kan Dibuat oleh DPR Dan dilaksanakan oleh Eksekutif Dan eksekutif itu Menjalankan Ya dipatuhi dong Misalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer Jangan lagi persoalkan Apa Supermasi militer Tidak ada Disitu Peradilan militer Itu kan langsung Di bawah Mahkamah Agung Nah itu ada Tata caranya Sudah diatur Sudah Sudah dibuat Itu bagus Nah kenapa Ini dilanggar Bukan berarti Babinsa Tidak boleh dipanggil Ya Boleh Tapi kan Tata caranya Beritahu Koordinasikan dengan Komandan Satuan Ini tidak dilakukan Ini dilakukan Berdasarkan Pelaporan Dari PT. Ciputra Internasional Ada apa ini PT. Ciputra Internasional Melaporkan Babinsa Ya Jangan melecehkan Menurut saya Pelecehan itu Dan itu menjadi Gangguan Lama-kelamaan Jadi ancaman itu Apalagi Ini masalah Adat istiadat Masyarakat Yang sudah Ada Sosial kehidupan Masyarakat itu Sudah tertatang Datang Dengan sertifikat Taguna Bangunan Langsung Mencaprok Semua Merampas Hancur Itu kampung Itu Tata Tata Cara Sosial kehidupan Bermasyarakatnya Hilang Bubar Itu sekarang Mereka lagi Menuntut Siapa yang Mau menata lagi Itu sejarah Yang ada Istiadat Hilang Kok Teganya Kalian Begitu kehidupan Masyarakat kita Sosial Kemasyarakatannya Hilang Apa itu Kehidupan kita Bernegara Berbangsa Apa itu Tujuan dari Bangsa kita Hilang Itu memang Bukan Urusan Saya Bukan Urusannya TNI Tapi TNI Menjaga Hal itu Dalam hal ini Mbak Bingsa Dia mencatat Ketahanan itu Bukan berbicara Masalah Militer Saja Tapi masalah Sosial Kemasyarakatan Juga Kita Tahan Gak Di bidang Itu Ingat Ketahanan Kalau bersatu Dengan rakyat Kita akan Kuat Bukan Karena Teknologi Senjatanya Jangan Lupa Itu Jangan Main-main Dengan Pertahanan Jadi Ancaman Itu Tidak Dari Luar Saja Tapi Dari Dalam Kita Sudah Mengalami Sejarah Itu Yang Menghancurkan Satu Negara Itu Dari Dalam Kita Mau Kayak Yugoslavia Atau Negara Lain Kita Mau Dipecah Pecah Oke Itu Ya Dari Segi Pertahanan Pak Junior Anda Dinyatakan Bersalah Oleh Puspom AD Apa Sikap Anda Ibu Tahu Dari Mana Saya Bersalah Dari Rilis Dari Puspom AD Pak Junior Dinyatakan Bahwa Bersalah Dan Ada Sanksi Yang disebutkan Disitu Yaitu Dicopot Dari Irdam 13 Merdeka Apa Respon Anda Puspom Itu Bukan Hakim Polisi Itu Kan Bukan Hakim Polisi Itu Melaksanakan Penyelidikan Dan Penyidikan Dan Sudah Diadakan Namanya Penyelidikan Pemeriksaan Oleh Saya Itu Tahapannya Jangan Lupa Setelah Itu Disidik Dikenakan Pasal Pasal Itu Bukan Berarti Saya Langsung Bersalah Kita Juga Harus Ajarkan Kepada Publik Rakyat Kita Atau Orang Lain Bangsa Mana Kita Juga Harus Ajarkan Kebenaran Ya Nah Termasuk Hukum Ini Kita Tidak Bisa Sembunyikan Sekarang Mana Yang Murahsia Tidak Karena Teknologi Informasi Maksud Saya Begini Saya Akan Dipanggil Untuk Diperiksa Yaitu Tindak Pidana Penyalahgunaan Wawenang Dan Jabatan Itu Dugaan Dilakukan Oleh Saya Oke Langkah Hukum Yang Anda Lakukan Maksudnya Dilakukan Apa Apakah Anda Akan Melakukan Langkah Hukum Berikutnya Anda Menyebut Bahwa Ini Masih Penyidikan Disebutkan Melanggar Pasal Itu Apa Langkah Hukum Yang Anda Lakukan Anda Akan Menerima Resiko Itu Semua Singkat Saja Ya Saya Kan Masih Militer Aktif Ya Laksanakan Saya Militer Saya Laksanakan Disiplin Saya Saya Patuhi Harus Laksanakan Itu Militer Ketak Lihat Kita Mantap Terima Terima Kasih Berikja Junior Tumilar Telah Bergabung Bersama Kami Di Kompas Mantap Kawan Ini Baru Sahas Bangan Bagi Kempire Kawan Mordeka Salam Hormat General Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh